Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel petanak cerdas Channelnya para petanak cerdas Untuk kali ini kita akan membahas bahan-bahan herbal apa saja yang sering saya gunakan Tentu saja dengan segala manfaatnya dan zat aktifnya yang berguna untuk imunitas unggas Konten ini juga menjawab dari pertanyaan teman-teman yang begitu banyaknya di WA Tentang bahan apa saja yang bisa digunakan untuk pembuatan proherbal Saya sengaja membuat bahan yang tidak terlalu banyak pada pembuatan proherbal yang kemarin-kemarin Dikarenakan agar teman-teman tidak malas untuk membuat Sedangkan saya sendiri jika membuat menggunakan banyak macam bahan Kalau itu yang saya buat sudah dipastikan orang sudah malas buat ya Kalau ikut saya Jadi intinya untuk bahan herbal sendiri bisa dipadukan sendiri Menurut kegunaan dan zat aktifnya Nanti akan saya jelaskan satu-satu bahan dan manfaatnya Oke kita langsung ke bahan apa saja yang sering saya gunakan Tetapi disini saya hanya menyebutkan zat aktif untuk unggasnya saja Tidak dengan vitamin maupun kandungan lainnya Dikarenakan untuk menyingkat waktu Oke untuk bahan pertama Kunyit ya Untuk kunyit mempunyai senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri Dan mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti bakteri, anti fungi, dan anti kanker Kurkuminoid juga mempunyai aktivitas antioksidan 8 kali lebih besar dari vitamin E Untuk bahan kedua Temulawak Zat aktif dalam temulawak tidak berbeda jauh dengan kunyit Kurkumin membantu memperlancar proses pencernaan Membantu pengeluaran racun Mempercepat penyembuhan unggas Terutama yang sedang sakit ya Dan meningkatkan nafsu makan unggas Kebahan tiga Kencur Untuk kencur mempunyai aktivitas antibakteri Anti kanker, antioksidan, anti inflamasi, dan analgesik Sangat bagus untuk penyakit CRD atau penyakit pernafasan lain Dan tentu saja bagus juga untuk unggas yang kena kolera Atau biasanya berak hijau ya Terus bahan selanjutnya Jahe Jahe mengandung senyawa gingerol Hampir sama kasiatnya dengan kencur Sangat bagus untuk dioki atau unggas kecil Dan untuk mengatasi CRD dan penyakit pernafasan juga Bahan selanjutnya Bawang putih Bawang putih mempunyai senyawa Alisin, selenium, dan metilatil trisulfida Alisin sebagai antibiotik alami Selenium sebagai antioksidan Dan metilatil trisulfida Mencegah pengentalan darah Bawang putih juga mengandung enzim karmanium Yaitu suatu zat yang dapat mencegah rusaknya sel darah merah Sangat cocok untuk mencegah berak kapur pada unggas Dan selanjutnya Umbi rumput teki Untuk rumput teki mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, bikosida, dan lain-lain Mempunyai aktivitas anti-kandida, anti-inflamasi, anti-DR, anti-bakteri, anti-oxidan Sangat cocok untuk melawan infeksi bakteri terutama pada pencanaan unggas Dan selanjutnya Sambiloto Nah ini yang bagus nih Sambiloto memiliki fungsi sebagai anti-piretik Obat panas dalam Analgesik Anti-inflamasi Anti-bakteri Dan anti-virus Keutamaan dari sambiloto juga sebagai anti-racun Dan anti-jamur aflatoksin Terutama mengurangi racun pada pakan Terutama pakan-pakan yang terkontaminasi mikotoksin Sambiloto juga sebagai imunodulator ya Untuk mendongkrak kekebalan tubuh untuk melawan virus Oke bahan selanjutnya Brotowali Untuk brotowali mempunyai aktivitas anti-coagulan Analgesik Anti-inflamasi Sifat-sifat tersebut dapat meredakan rasa sakit Selain itu Sambiloto juga anti-parasit Atau sebagai obat cacing untuk bunggas ya Jika bunggasmu kena cacingan Jangan lupa masukkan daftar herbal ini Untuk bunggasmu Bahan selanjutnya Mengkudu Daun maupun buah mengkudu Mengandung senyawa Damna santal Terpenoid Proxeronin Dan katecin Keunggulan dari mengkudu ini Untuk mempercepat masa bertelur Terutama untuk kuyuh Memperbesar ukuran telur Dan meningkatkan daya tetas telur Ini untuk bagi kalian yang sering mengetaskan sendiri ya Cocok ini untuk dimasukkan ke daftar herbal kalian Oke untuk selanjutnya Daun pepaya Pepaya daun maupun buahnya Mengandung enzim protease Yang biasa disebut enzim papain Yang berguna mendekat Gradasi protein menjadi asam amino Sehingga keserapan pakan menjadi lebih baik Selain itu Dalam pepaya Sebagai antiparasit Atau sebagai obat cacing juga Dan terutama antibiotiknya juga Antibiotik alami tentunya Oke bahan selanjutnya Kelor Untuk kelor adalah Multivitamin yang unggas Kalau menurut saya ya Karena dari Karena dari kandungan Vitamin mineral maupun proteinnya Ini super lengkap ya Antioksidan pada kelor Juga mencegah peradangan Dan mempercepat Kesembuhan penyakit pada unggas Dan selanjutnya Lidah buaya Untuk lidah buaya Juga mempunyai aktivitas antibakteri Antiinflamasi Mengurangi peradangan Dan tentunya juga Ada antivirusnya Lidah buaya hampir sama dengan Sambiloto Mendungkrak kekebalan tubuh Untuk melawan virus Dan selanjutnya Daun sirih Untuk daun sirih Mengandung senyawa Alkoloid Flavoloid Tanin Dan saponin Daun sirih Lebih digunakan Untuk antibakteri Dan antiseptik alami Rebusan daun ini Juga bisa Untuk sterilisasi kandang kalian Untuk semprot kandang juga bisa Dan selanjutnya Daun sirsak Untuk daun sirsak Mengandung senyawa Anonasin Sebagai anti kanker Anti bakteri Anti oksidan Dan tentu saja Sebagai Imunostimulan Untuk meningkatkan kebalan tubuh Oke teman teman Itu tadi sedikit review Tentang berbagai bahan herbal Yang bisa kita gunakan Untuk membuat probiotik Dengan basis herbal Negeri kita ini Kayak akan bahan-bahan Vitobiotik Masih banyak sekali Bahan-bahan yang lainnya Bisa juga dari Meniran Daun jambu Daun salam Dan lain-lain Tetapi karena untuk Menyikat waktu Saya kira Bahan-bahan herbal Yang saya sebut tadi Sudah lebih dari cukup ya Untuk teman-teman Membuat dan Menggabungkan Bahan-bahannya Sesuai dengan Kebutuhan teman-teman Jadi intinya Pro herbal Tidak arus Banyak bahan Membuat dua Atau tiga Macam bahan pun Tidak masalah ya Untuk dosisnya Karena basicnya Ini adalah herbal Dan tidak toksik Bisa disesuaikan Sendiri nanti Dengan keinginan Teman-teman sendiri Atau Nanti bisa tanya Nanti ya Di komentar Pembuatannya Kalau untuk pembuatan Sama dengan Probiotik herbal Yang part 1 Mungkin yang Teman-teman yang belum Lihat bisa melihat Video sayang ini Oke teman-teman Jika konten ini Bermanfaat Silahkan Di like Komen Dan send Juga ya Jangan lupa juga Yang belum subscribe Subscribe dulu Tetap terus Dukung channel ini Dan nantikan juga Konten-konten Bermanfaat lainnya Oh ya Teman-teman Yang mau bertanya Di BA Jangan lupa juga Untuk komen dulu ya Komen dulu Di postingan Di konten Baru tanya Di BA Pasti akan saya balas Sebelum cat Pokoknya Sebelum cat Teman-teman Kalau bisa Komen dulu Oke Sampai ketemu ya Di konten selanjutnya Salam logika Salam petenak cedas Yalah Selalu petenak Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati